Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi minggu ini This week we meet again Today, hari ini We will learn about Conjunction and Proposition Ada yang tau? Ayo mukanya bengong semua Conjunction in Indonesia Dalam bahasa Indonesia artinya Kata sambung Oke, kata sambung dalam bahasa Indonesia Apa aja? Ayo Ini Indonesia, ya dan Di Ke Tapi Atau Oke In English But And Or Dan masih banyak Lainnya Kapan kita pakai Conjunction Ada yang tau? Saat ada dua kalimat yang harus digabungkan When we want to Put two sentences into one Saat ada dua kalimat mau dijadiin satu Contoh Contoh Any Is Hooking Any Is Singing Dua kalimat ini Dua kalimat ini Kalau mau digabungkan Bisa gak? Any is cooking Any is singing Bisa? Jadi Setelah dia pakai After dia pakai Conjunction Menjadi Any Is Cooking And Bisa While Bisa Oke Dua kalimat Jadi satu Digabung dengan kata And Gampang? Simple? Ngerti? Paham? Good Oke Apa aja Conjunction itu? Contohnya But And Or For Eh Kita ganti aja ini ya Jadiin satu Contohnya apa? Example Example of Conjunction Oke Or And But While Or Nor Yet So Dan Masih ada Banyak Lagi Oke Ini Basic of Conjunction Basic ya Berarti ada yang Gak basic Itu nanti Belajarnya next Se Yang I I I I I I I I Oke, sekarang kita belajar preposition. Preposition. Preposition dalam bahasa Indonesia itu adalah kata penjelas. Apa maksudnya kata penjelas? Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia nggak ada. Jadi di Inggris aja sebutannya preposition. Contohnya adalah up, down, above, below. Oke, up jadi above, down jadi below. Oke, kalau aku taruh miring gini kalian bingung deh. Up, up. Nah, up jadi above, down jadi below. Jadi kalau bahasa Inggrisnya there is up, nggak mungkin kita bilangnya he is up us. He is di atas kita. Jadi ngomongnya he is above us, bukan up us. Oke, above us. Down jadi he, apa, the minimarket is below us. Ada di bawah kita. Oke. Sampai jumpa di bawah kita. Ini contoh kalimat. Oke, the clouds are above us. Clouds pasti ada di atas. Tahu dong clouds apa. Ya. The clouds are above us, the market is below us. Minimarket ada di bawah gitu. Ngerti ya? Contoh-contohnya selain ini ada apa? Behind. Before. Masalahnya preposition ini ada banyak sekali. Sebenarnya banyak banget. Jadi, next week, I will print it for you. Oke? Behind. Before. Out. In. Ini contoh yang basic aja. From. For. Under. S. Long. And so many more. Oke. Dari kata-kata ini ada yang kalian nggak tahu atau nggak ngerti. Sudah? Kita move on ke adjective. Kemarin adjective apa? Ada yang tahu adjective apa? Speak children. Open your mouth. Apa? Apa itu adjective? Keterangan. So, salah satu dari adjective adalah keterangan. Eh, kok jadi Indonesia. Adjective. 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 Saat satu dari adjective adalah, ini bikin emosi deh, nah. Keterangan si. So, today we will learn about adjective keterangan si. Fat. Contohnya ada banyak. Appearance. Dia modern dong. Nah, appearance. Terus, positive personality. Negatif. 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 Satu lagi. Size. Oke. So, adjective untuk keterangan sifat dibagi menjadi empat. Appearance, positive personality, negative personality, sama size. What is appearance? Ada yang tahu what is appearance? Your look. Oke. Bentuknya seperti apa? Wujudnya seperti apa? Oke. Positive personality. Sesuatu yang positif. Your personality harus yang positif. Itu termasuk adjektif si, fat. And then, negative personality. Negatif lah ya. Size. Tahu size? Ukuran. In Indonesia, oke? Contohnya, kata-kata dari adjective yang sifat itu adalah Attractive, beautiful, fancy, handsome. Dan lainlah, ini. Fatinya attractive. What is the meaning of attractive in Indonesia? Menarik. Oke. Ini sesuatu yang berhubungan dengan penampilan. Appearance is penampilan wujud dari seseorang. Oke. So, the words, adjective of appearance. Contohnya, attractive, beautiful, cantik, fancy. Oke. Tahu fancy? Ada yang tahu fancy? Fancy itu artinya? Wah. Itu pintar tuh. Siapa tuh? Gak ada di kamera dia. Clean tau ya? Clean tau ya? Bersih. Dazzling. Apa tuh dazzling? Berkilau. Wah, berkilau. Berkilau. Handsome tau ya? Nah, iya. Terima kasih. Atas masukannya. Positive personality. Gentle. Happy. Kind. All right. Obedient. Truthful. dan lainlah oke jentel tau gentleman, jentel woman tau ya happy tau kind tau dong nice tau ya polite sopan polite means sopan obedient, nurut penurut, truthful tau truthful ya jujur penuh dengan kejujuran this is all positive personality negative personality angry fierce grumpy lazy jealous dan lainlah angry tau ya fierce fierce itu berani tapi dia galak itu fierce oke grumpy galak lazy malas jealous tau dong sekarang bahasa gaula jealous kalau Indonesia size big thin fat dan lain-lain ini ukuran size is ukuran big thin fat small big oke tall short dan ini akan jadi your home work i need 10 more dari appearance 10 more dari positive 10 more dari negative dan 10 more dari size you have to find 10 of each of this ada banyak kok masih banyak oke do you understand the assignment ya catat dulu adjective itu sifat biasanya dipakai untuk menjelaskan noun ya so when you use the adjective words itu setelahnya biasa adalah noun in every sentence di setiap kalimat setelah adjective biasa noun oke boleh dihapus jadi contoh kalimatnya example sentence nya she is a beautiful woman oke she is a beautiful woman woman nya ini noun oke so she is beautiful beautiful nya ini dari adjective oke you are faithful to Allah you are faithful to Allah adjective nya mana faithful sifat faithful oke ini masuknya ke adjective ya do adjective nya mana positive you are faithful to Allah means this is positive Allah nya the noun the subject oke perlu dicatat oke kalian kalian tidak punya kamus bahasa inggris sih ada yang punya siapa gak ada gak apa-apa minggu depan aku bawain aja oh kalau gak yang homework tadi dikerjain sekarang appearance ya misterius masuknya appearance bukan appearance appearance oke eager positive good colossal size cuma Elsa doang yang punya menurut guys girls hello aqua yuk nomor 5 skinny masuk ke size good six puny no 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 appear appearance oke triknya adalah puny itu berbeda dari tiny tiny itu size puny itu lebih ke appearance seseorang dia terlihat lemah terlihat kecil oke beda ichi negatif bukan garuk ya oke thankful positive generous muscular appearance oke yuk kita move on maafkan tulisan drag saya ya sekarang countable and uncountable nouns apa artinya yang terhitung dan yang enggak terhitung pinter countable and uncountable nouns oke berarti ini berhubungan dengan adjective singular and plural oke apa masuknya countable countable itu bisa dihitung uncountable uncountable kebalikannya tidak bisa dihitung tentu kalau dia jatuh bagaimana cara cara membedakan countable dan uncountable countable countable meja kursi laptop jilbab baju semua countable bisa dihitung semua semua yang countable mau banyak atau dikit depannya pakai e kalau untuk yang single where oke kalau plural s atau is atau berubah total ini yang berubah total kita belum belajar nanti kita belajar sekarang oke change change artinya berubah total pluralnya ya ya Allah tulisan plural singular berarti kalau a table berarti satu dan table nya itu termasuk countable now ada yang bingung paham perbedaannya kayaknya Fatima bingung singular plural belakangnya pakai s atau is atau change bedain nounnya tau ya jadi kalau ada e depannya berarti noun tersebut satu barang tersebut ada satu tapi kalau plural s is atau change total apa aja yang di change total contoh tus apa itu tus gigi gigi kalau satu tus kalau banyak dia this ini satu child satu kalau banyak children ini noun countable yang berubah total men men pakai i te woman 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 ini men ini men beda ya men men woman woman kedengeran gak bedanya oke gus apa itu gus dor apa itu gus saya lupa indonesia cuman setau saya itu dia ukurannya kayak bebek tapi dia galak apa ya namanya soang 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 itu bukan angsa beda soang soang itu gus ya jamaknya sing pluralnya dia jadi gis ya berubah total nanti nyontek dulu sekarang yang uncountable now ini udah lepas ya uncountable now contoh uncountable noun apa ada yang tahu contohnya example of uncountable noun tidak dapat itu sugar sugar water earth kenapa earth gak bisa dihitung it's the only one in the world cuman satu-satunya di dunia di sorry not the world galaxy dalam galaxy cuma ada satu earth oke so it's uncountable gak perlu dihitung orang cuma satu gitu kan oke sugar salt oke ya salt rice sampai sini ngerti jadi kalau uncountable kalau countable noun depannya pakai E ada singular pluralnya kalau uncountable dia gak ada singular atau pluralnya oke jadi gimana cara ngitungnya dalam bahasa inggris ada yang disebut quantifier fire pengukur 1 kilogram 20 gram yang kilogram dalam gram ini disebutnya disebutnya quantifier year 1 kilogram of sugar 20 grams of water 1 liter eh 20 grams of water 1 liter of water 20 grams of salt jadi ngitungnya pakai quantifier year oke kalau lagi gak pakai quantifier gimana cara bedainnya dia sama unenum accountable biasanya di depan noun tersebut ada kata da oke saat kamu melihat kata da di depan sebuah noun contoh the earth the sun the world oke semua barangnya cuma satu di dunia ini only one in this galaxy or in this world depannya semua pakai da oke please count ya Allah tulis please count the sugar tolong itu gulanya bisa kamu bilang a sugar sebiji butir kecil sugar kamu cari hitung satu-satu capek gak capek berarti dia uncountable berarti sampai sini kita move on ke quantifier 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 kita belajar quantifier tadi quantifier apa alat pengukur so everything that has weight and occupy space needs quantifier 2 2 ounce it bingung semua yang mempunyai berat dan memenuhi ruangan butuh quantifier untuk ngitung contohnya apa apa yang punya weight solid liquid gas solid itu apa ada yang tahu solid kameramen ada yang tahu solid solid bukan bukan itu bahasa kalau Indonesia gak ngaruh bukan padat nah liquid cair gas ya gas ya gas kalau inggris gas ya jangan gas gas solid liquid and gas oke di antara tiga rice gas solid liquid apa gas solid bukan solid 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 ya tolong dibedakan ya rice itu solid tapi dia uncountable oke sugar juga sama dia masuknya solid siapa yang tahu arti toothpaste toothpaste liquid or gas toothpaste itu masuknya ke soft lid kenapa solid kan dia encer saat kamu meninggalkan odol tanpa tempatnya di ruang terbuka jadi keras gak bentuk asli sebuah toothpaste adalah solid dia terpaksa menjadi liquid karena dia tertutup udara saat dia terbuka udara dia jadi solid jadi bentuk aslinya dia adalah solid oke countable apa uncountable uncountable you cannot count toothpaste seperti paham sampai sini oke berarti quantifier dibagi menjadi dua eh tiga dong solid liquid gas solid liquid gas apa aja quantifiernya kilogram gram kilogram gram ini jangan gue lepis nah countable ini ngomongnya uncountable aja pokoknya yang belakangnya gram 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 semua yang gram 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 belakangnya itu quantifier untuk so kalau untuk liquid liter yang belakangnya semua L itu liquid cc glass of apa mau minum apa glass of water glass of juice glass of glass of glass of oke itu semua termasuk quantifier untuk liquid oke misalkan a bowl of soup bowl of karena liquid ngikutin tempatnya apa a bottle of water glass of water a bowl of water dia ngikutin wadahnya bentuknya oke jadi semua yang bentuk-bentuk wadah itu semasuk quantifier untuk liquid oke solid juga bisa a box of a box of rice a sack of rice sack itu karung ya sack of rice box of rice itu contoh quantifier untuk salin kalau untuk gas apa ada yang tahu untuk gas berapa berapa yang 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 gram gak ada minimal kilogram kalau gas a kilogram of gas gas ada yang 20 kilo ada yang 10 kilo ada yang 5 kilo, ada yang 3 kilo ada yang 1 kilo pun ada gas, oksigen a can of oksigen boleh udah deh, kayaknya oksigen cuma 2 oksigen gas dan nurun ke kilogram kuantifiernya, dan ini pun jarang dipakai oke, usually jarang dipakai contoh gas tau dong, oksigen nitrogen hydrogen et cetera, et cetera kita balik ke yang utamanya countable and uncountable now masih dalam bagian quantifier ini quantifier yang universal universal means dia sering dipak oke quantifier itu gak cuman dalam solid liquid dan gas quantifier juga bisa untuk ngitung duit counting money counting anything pokoknya yang bentuk counting, counting, counting itu quantifier here bagaimana bedainnya quantifier apa yang harus dipakai untuk countable now quantifier apa yang harus dipakai untuk uncountable now kalau contoh solid liquid dan gas tadi udah ada sekarang yang untuk general uses sehari-hari quantifier ada yang countable dan non-countable contoh begini majority of kebanyakan dari kita majority of us itu termasuk countable now depannya dia pakai majority of semua yang countable a few few several many itu bisa dihito oke few itu sedikit a few sedikit aja gitu several ada banyak several ada banyak many lebih banyak lagi dari several oke uncountable now much a bit one pinch eh a pinch one teaspoon a little karena dia gak bisa dihitung sedikit aja deh just a little oke one teaspoon satu sendok teh jadi patokannya pakai sendok teh oke karena dia gak bisa dihitung a pinch a pinch secubit aja sedikit secuil ya a bit sedikit sama aja cuman beda pemakaian pinch biasa untuk sugar dan lain-lain kalau bit biasa untuk tanah tanah tidak bisa dihitung ya much ada banyak so much sugar so much rice so much apa ya gak bisa dihitung semua pakai much uncountable countable noun tadi udah sampai ya udah keluar ya oke ini udah sampai sini selesai mau apa lagi kita lanjut minggu dah next week homework PR dong seminggu sekali ketemu masa gak ada PR homework ntar ya aku mikir dulu homeworknya apa ya hmm coba pinjam catatan hari ini ya apa ya nyatotnya lengkap her ntar , subscribe nope nah oke k oke Terima kasih. Kok jadi Indonesia sih? Buat kalimat menggunakan empat tipe adjektif yang behavior, role, appearance, positive personality, negative personality, sama size. Masing-masing satu kalimat. Kalimat itu gak boleh cuma sekedar she is beautiful, she is fancy. Tidak boleh. Terlalu simple. Jadi miss maunya, udah dia ada adjektifnya, dia tetap ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain-lain. Oke? Serah kamu. Itu yang satu. Dua. Sama, buat kalimat juga. Create a sentence. Eh, kompat. Buat kalimat menggunakan uncountable noun. Uncountable ya? Bukan yang countable. Eh, boleh deh atu-atu ya. Uncountable noun sama countable noun. Each one. Contohnya, uncountable noun. We can see the earth using a telescope. Gitu-gitu. Itu contoh udah di earth. Gak boleh pakai di earth lagi. Yang lain. Oke? You need. Kalau perlu. Eh, kalau yang untuk countable and uncountable noun, aku pengen ada contoh quantifier-nya. Ya. Dalam kalimat itu harus ada quantifier-nya untuk menjelaskan uncountable atau countable noun. Now. Paham gak? Ada yang mau ditanyakan? Ntar bilangnya gak paham. Bingung. Udah selesai. Udah closing. Ayo. Ada yang mau tanya? Gak ada? Kalau gitu aku cus ya. Sudah? Sudah? Ya udah. Insya Allah ketemu lagi next week. Oke? Diusahakan. Jamnya begini deh ya. Lebih enak kan gak terlalu sore juga. Kalau sore jadi you can rest. Bisa istirahat. Oke? Doain aja. Gak macet kayak tadi. Enak tuh. Nanti I will contact you through Elsa again. Oke? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Sudah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.